Saulus sembuh dibaptis dan memberitakan Yesus anak Allah Kisah para rasul 9 ayat 10-20 Di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan Ananias Jawabnya Ini aku Tuhan Firman Tuhan Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus Dan carilah di rumah Judas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus Ia sekarang berdoa Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias Masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya Supaya ia dapat melihat lagi Jawab Ananias Tuhan Dari banyak orang telah ku dengar tentang orang itu Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu Tetapi firman Tuhan kepadanya Pergilah Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain Serta raja-raja dan orang-orang Israel Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku Lalu Pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus Katanya Saulus Tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsik Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!